Jadi industri bola di Indonesia tuh memang udah gede, cuman harusnya bisa lebih besar lagi. Halo Sobat Indosport, nah balik lagi sama Ogo Farhan di One on One. One on One episode kali ini gue akan ngajakin kalian ngobrol dan kenalan sama cewek cantik dan juga petinggi dari klub Liga 1 Indonesia. Buat kalian yang penasaran jangan lupa untuk like dan subscribe YouTube channel Indosport. Daripada penasaran langsung aja ikutin gue. Sobat Indosport, sekarang di samping gue udah ada COO dari Manura United, Mbak Hanissa Zaperina. Hai. Halo Mbak. Gimana kabarnya hari ini? Baik, Alhamdulillah. Oke, kita bakal bahas bola pasti dari hal yang leceh-leceh dulu deh. Bisa ceritain ga kenapa sih bisa suka sama bola? Jadi kata nenek aku tuh, aku dulu tuh daripada Barbie atau kayak boneka-boneka gitu aku lebih suka bola. Bola, iya. Padahal cewek. Makanya kayak emang-emang ga diturutin gitu lah ya. Gak tau. Setelah itu dari kecil sama Papa suka diajak nonton dinas, suka diajak nonton bola-bola Tarkam yang di dekat rumah gitu. Oh seru banget. Terus sama Papa udah dari dulu kan Liverpool, 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 Liverpool gitu. Oh yaudah akhirnya ketularan. Dan Papa juga dulu kerja di PSSI kan? Oke. Jadi yaudah ketularan banget udah dari kecil. Jadi fans-fans emi yang masuk rumah diusirin ga? Oke. Aku dong. Aku dong. Mbak Adisa kan masuk ke dalam manajerialnya Madura United nih. Apa sih hal menarik dari industri olahraga terutama seorang populer yang dilihat selama Mbak Adisa? Yang jelas karena industri sendiri ya. Jadi kalo ngeliat dari popularitas bola di dunia gitu ya. Kalo bisa ditanya, apa sih olahraga yang paling populer di dunia? Apa sih bola? Yap. Dan ngeliat dari antusiasme di Indonesia, di dunia segala macem. Kayak industri sepok bola tuh pasti fun banget. Dan nonton bola aja fun. Kalo misalnya aku punya kesempatan buat ikut. Abis sih berpartisipasi dalam dunia itu kenapa engga gitu. Dia gitu sih. Karena popularitas, karena menarik. Dan udah menjadi hiburan utama masyarakat juga. Iya. Betul banget untuk bisa nonton melepas stress ya nonton bola kadang-kadang. Kadang malah tambah stress sih kalo misalnya. Apalagi kalo kalah ya. Mbak Anissa kan basicnya lulusan ekonomi UI ya kan. Kok bisa tiba-tiba memutuskan untuk masuk di sepak bola? Ini kecemplung kah? Atau memang sudah dilencanakan gitu? Engga. Jadi gini. Karena awalnya lulus dari kuliah, aku nyoba pengen ngikutin jalur yang... Apa sih? Generik aja lah yang semua. Aku kerja di sekuritas. Jadi manajemen training segala macem. Terus aku tercape. Gak bisa. Gak bisa. Terus jadi gitu kan. Ya memang aku sukanya bolatan. Dan alhamdulillah aku juga ada kesempatan buat disitu gitu loh. Jadi gak semua orang dapet ya kenapa gak aku pindah aja. Akhirnya aku memutuskan buat keluar dari sekuritasnya. Terus akhirnya masuk kesini terus bahagia banget lah intinya sekarang. Dan tentu ada faktor raya juga yang udah kerja udah paham kondisi lingkungan sepak bola di Indonesia seperti apa. Jadi terbantu banget ya. Dan aku kan juga ngeliat dunia persepak bolaan juga dari kecil lah intinya. Jadi udah kenal juga lah. Udah ngeliat walaupun dari third person ya dari mata luar. Tapi ya tetep udah kenal setidaknya. Sejak kapan sih Mbak Anissa mulai aktif berkecipung di dunia sepak bola? Full aktif tahun lalu. Oh tahun lalu? Full aktif baru tahun lalu. Karena kan aku baru lulus Februari 2018. Terus jadi abis itu aku kerja dulu sampai September, Oktober. Baru abis itu langsung bener-bener berkecipung. Sebelum-sebelumnya aku cuman di Sanjersi gitu. Gak ya bener-bener masuk. Berarti dari awal memang udah masuk di Madura United ya? Sebagai CEO? Dari Oktober tahun lalu. Awalnya aku cuman bantu-bantuin papa doang. Cuman karena tiba-tiba banyak, udah banyak tanggung jawab yang harus papa kamu aja, kamu aja, kamu aja gitu. Jadi kalau gak dikasih title gak enak kan? Iya, iya. Yaudah deh gitu. Mbak Anissa berhasil ngambil sertifikasi football management dari UEFA. Itu kan salah satu program football developmentnya UEFA ya? Bisa dijelasin gak ke Sobat Windows Sport? Apa sih sertifikat football management dari UEFA itu? Oke. Basically itu buat, jadi dia kalau gak salah sebenarnya kita bisa nulis, kalau kita dapet, kalau kita lulus, kita bisa nulis title-nya di nama kita. Jadi kayak Arisa Jafarida SHFM gitu. Oh, ada gelarnya sebuah? Iya, dapet gelar, dapet gelar. Nah, disitu intinya kita belajar manajemen sepak bola, tapi dari sisi bisnis ya. Bukan dari sisi teknis, kayak pemain, apolah, blablabla. Bukan jadi pelatih atau jadi manajer. Tapi bener-bener dari sisi bisnis ya. Misalnya kayak marketing, sponsorship, public relation, bahkan sampe stadion manajemen pun, itu juga diajarin disitu. Dan kalau ngeliat dari posisi aku di Maduro United, itulah pendidikan yang aku butuhin. Oke, berarti motivasi dasar ambil itu awalnya apa tuh? Karena memang aku lagi bekerja di sini, jadi kayak walaupun memang sebenarnya bisa diambil dari pengalaman lah ya, kayak gitu-gitu. Tapi kenapa nggak kita menuju ke internasional lah, apalagi UEFA kan. UEFA kan European Football lah intinya. Jadi mereka udah established, mereka udah profesional, segala macem. Kenapa nggak kita belajar dari yang lebih? Kenapa sih CFM UEFA ini dirasa penting? Apakah memang klub-klub di Indonesia manajerialnya harus melakukan pengambilan sertifikasi semacam ini atau nggak? Sebenernya nggak. Cuma intinya aku cuma pengen belajar dari sisi teorinya aja. Kayak bagaimana cara melakukan itu dengan benar. Kayak ngeliat contoh-contoh di klub luar, gimana caranya yang bener-bener yang tertata dan udah terbukti, itu bisa beneran, apa namanya, work gitu. Kalau diaplikasikan ke sini kan dengan harapan aku, karena aku udah membuka main aku ke internasional, jadi balik ke sini aku udah banyak inovasi, banyak belajar, gitu-gitu aja sih. Nah memang yang Mbak Anissa lihat di lapangan itu seperti apa sih? Tantangannya, masalah-masalahnya, sehingga sampai Mbak Anissa ngambil sertifikasi ini? Gini, jadi industri bola di Indonesia tuh memang udah gede. Cuma harusnya bisa lebih besar lagi. Intinya gitu, harusnya bisa mencangkup masa yang jauh lebih besar, harus bisa, dan industri lah tuh harus bisa hidup. kayak, maaf-maaf aja, cuman kalau misalnya kita lihat dari berita-berita tuh, kita ngeliat klub masih bisa belum bayar pemain, manajemen masih berantem, PSSI kadang masih nyanyi-nyanyi gitu kan. Nah makanya dari situ tuh, aku berharap ya, ya karena itu lah, setidaknya kita harus bisa ningkatin itu lah. Karena industri bola sendiri kan banyak peminatnya sayang, kalau misalnya nggak dimanfaatin gitu. Ini curahan hati langsung seorang CEO, sama-sama gue Indonesia. Oke, privilege-nya apa? Dari sisi aku sih, sebenarnya privilege-nya cuman bener-bener cuman ngambil ilmu aja, dan berharap bisa diaplikasikan ke Madura United dulu ya. Bisa diaplikasikan ke situ aja. Cuman kalau misalnya privilege untuk masuk UEFA segala macem, enggak sih. Dan emang mereka kan, UEFA itu, CFM itu bener-bener dibuka, khusus untuk orang-orang yang bekerja di dunia sepak bola, atau related ke sepak bola. Jadi misalnya ada institusi yang berhubungan dengan sepak bola, itu juga boleh. Dan itu bener-bener khusus untuk itu. Jadi, mereka itu bikin itu, dengan harapan kita kembali dan bisa mengaprikasikan itu. Bukan untuk UEFA lagi gitu. Nah, sekarang saya mau nanya-nanya soal Madura United. Madura kan tim tabur bintang lah sekarang, tim besar di Liga 1 Indonesia, yang ternyata jersey-nya ini didesain langsung sama Mbak Anissa. Nah, inspirasinya dari mana sih mau ngedesain jersey? Inspirasi dan inspirasi desainnya juga dari mana? Kalo inspirasi, kayak motivasi pertama, kenapa pengen bikin jersey gitu ya, ya karena pengen kayaknya bisa lebih bagus deh. Cuman kayak, ada tes seninya ya. Iya, kayak, biar back em beli atau gimana, biar di lapangan beda sama yang lainnya gitu lah. Jadi bener-bener harus diurusin lah intinya, kayak detailnya gini biar gak melar gitu-gitu. Inspirasi desainnya dari mana? Oh, inspirasi desainnya lebih ke, aku ngeliat ini sih, apapun yang dilakukan oleh klub luar lagi, internasional, kayak yang lagi model apa, yang lagi banyak dilakukan apa yaudah. Iya, slim fit, slim fit. Karena penampilan penting loh, buat sekarang buat pemain bola, untuk menjual dirinya sendiri gitu, untuk iklan dan yang lain. Badannya udah bagus-bagus, sayang gitu kan, kalo bajunya jelek. Buat Sobat Indosport yang mau tau soal COO nih, boleh kasih tau gak, kerjaan COO tuh ngapain aja sih sebenernya? Kalo aku di Maduro Yantet sendiri, sebenernya handle marketing scheme-nya, kayak gimana cara branding lah, keluar untuk public relation-nya, gimana cara bikin berita, sampe sponsorship pun juga, ticketing, merchandising, dan dari sisi aku, aku juga desain jersey, dan selling-nya bagaimana, dan cara marketing selling-nya itu, kayak gimana itu aja sih. Pasti everything about operasional ya? Iya, external lah. Nah betul, jadi kerjaannya ke gampang, pasti ya, kerjaannya ke gampang, dan ngambil ilmunya juga sampe ke Eropa. Ke Swiss ya? Ke Swiss sama London. Aku juga stalking Instagram-nya Mba Anissa nih. Oke, tiba-tiba di highlights-nya, ada MUFC. Nah, disitain gak, kenapa bisa suka sama ini? MUFC tuh Madura United loh, maksudnya. Oh itu Madura United? Tengah MU? Kalo aku, favorit bola tuh, Barcelona sebenernya. Tapi kalo ngikutin Liga Inggris, aku mau ngambung MU. Tapi sekarang lagi gak ngikutin, karena males, MU-nya lagi jelek kan. Jadi, Enggak nih. Pemain favorit Barcelona siapa? Kalo, Aduh. Gak boleh di Real Messi. Gak boleh di Real Messi. Gak boleh di Real Messi. They're fine. Oke, Coutinho. Coutinho. Wah, ini menarik sih. Karena Coutinho kan lagi, jarang dimainin ya. Tapi tersuka, berarti emang ngikutin Coutinho mungkin dari Liverpool. Dari Liverpool. Karena ayahnya dari Liverpool. Ngomongin soal squad dari Madura United. Madura kan pernah sukses membeli marquee player tuh, Peter O'Demwingi. Itu tahun-tahun 2000. Dua tahun lalu. Ada bocoran sedikit gak nih, bakal mendatangkan pemain-pemain sekaliber? Peter O'Demwingi. Oh, Enggak sih. Enggak ya. Langsung jujur aja ya. Kayak untuk sekarang, Alhamdulillah kita udah merasa sangat, apa ya, sudah sangat puas dengan squad yang kita punya. Dan insya Allah ini bisa bawa kita juara. Terakhir nih. Kedepannya, Mbak Anissa, adakah lisensi atau sertifikat lagi yang mau dikejar? Atau mungkin ada program yang, target yang harus diambil oleh Madura United, bisa diambil. Oke, kalau sertifikat sebenarnya, untuk UEFA, untuk sekarang, setelah aku ngambil nanti insya Allah, kalau emang udah merasa cukup ya, aku gak akan ngambil lagi sih. Aku langsung mengaplikasikan aja. Kalau untuk industri bola sendiri, atau untuk Madura United, setidaknya, aku pengen, dengan aku ngambil UEFA ini, ada ininya lah, ada hasilnya. Jadi nanti ada inovasi, yang bisa menjadikan contoh lah insya Allah ya, untuk industri sepak bola selanjutnya. Dan, untuk harapannya ya, semoga tahun ini juara, dan Madura United makin oke lah intinya. Itu tadi, ngobrol-ngobrol kita sama Mbak Issa. Mbak Issa, thank you so much, waktunya dan kesempatannya. Semoga, valid managerial di Madura United semakin membaik. Amin. Dan Madura United bisa juara Liga 1 Indonesia pastinya. Amin, amin, amin. Untuk Sobat Indosport, jangan lupa untuk like, komen, konten Youtube kita semuanya. Jangan lupa juga untuk subscribe Youtube channel Indosport. Saya Farhan. Saya Anissa. Signing out. Bye. Signing out. 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 Signing out.